Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rigi Rahmat Alam Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibahas pada pertemuan 5 Sesi ketiga yaitu materi paralegal, permohonan PKPU dan kepainitan Yang dimaksud dengan PKPU dan kepainitan Yaitu cara hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidakmampuan Seseorang debitor untuk melunasi hutangnya Yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagi PKPU juga ialah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor Untuk memaksa debitor dalam membayar hutangnya pada jangka waktu tertentu Jadi pada jangka waktu tertentu tersebut Debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya Selanjutnya yang dimaksud dengan permohonan kepainitan Yaitu merupakan kondisi saat debitor Tidak bisa melunasi hutang-hutang kepada dua atau lebih debitor Oleh sebab itu pihak yang mempunyai piutang terhadapnya juga Mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU Yaitu debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor Dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak ada Tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang kepada kreditor Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga Dan harus ditanda tangani oleh debitor bersama-sama Dengan advokat yang mempunyai izin pratik Permohonan PKPU oleh debitor harus dirampirkan Dengan daftar urayan mengenai harta dan piutang Surat-surat bukti dan rencana perdamaian Ada dua proses permohonan PKPU pengadilan niaga Yaitu yang pertama tahapan proses PKPU sementara Dan tahapan proses PKPU tetap Yang dimaksud dengan tahapan proses PKPU sementara Yaitu dilaksanakan saat debitor Yang memenuhi syarat-syarat administratif Mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga Lalu pengadilan niaga akan segera mengabulkan PKPU sementara tersebut Paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan Selanjutnya pengadilan niaga PKPU sementara tersebut Berlaku selama maksimal 45 hari Selanjutnya yang kedua tahapan proses PKPU tetap Yang dimaksud adalah dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor Melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang Lalu sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 Sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara tadi Tujuan sidang PKPU yaitu Tujuan sidang PKPU tetap yaitu Untuk memutuskan apakah debitor dapat diberi PKPU tetap Atau tidak dengan cara memberi kesempatan kepada debitor Para kreditor, para pengurus Untuk mempertimbangkan perdamanya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh